Cek Fakta Amanda Manupo dan Putri Ncek Cok, Arya Saloka terluka saat melerai Amanda Manupo dikabarkan terlibat cek cok atau adu mulut dengan Putri N Hal ini membuat Arya Saloka yang mencoba melerai pertengkaran keduanya sampai terluka Kabar tersebut dibagikan oleh kanal Youtube Amanda Channel yang mengunggah video berjudul Kejadian Tadi Balam akibat mererai perkalean Amanda dan Putri N Arya terluka Dalam thumbnail tampak potret seorang lelaki dari samping dalam kondisi berdarah di bagian pipinya Dan seorang perempuan yang diduga adalah Amanda Manupo Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 1600 penayangan Namun benarkah Amanda Manupo dan Putri Ncek Cok hingga Arya Saloka terluka ketika melerai keduanya Setelah menonton video berdurasi 5 menit 1 detik tersebut Tidak ada bukti valid ataupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Amanda Manupo dan Putri N terlibat perkelehan Begitu juga dengan kabar Arya Saloka terluka saat melerai keduanya adalah informasi yang salah Narator dalam video tersebut hanya membacakan kembali isu terkait foto-foto Arya Saloka yang dihapus di Instagram Putri N Namun hingga akhir video narator tidak memberikan penjelasan tentang klaim Amanda Manupo dan Putri Ncek Cok Maupun Arya Saloka yang terluka karena melerai keduanya Judul yang tertera pada video berbeda dengan isinya Tidak hanya itu foto yang digunakan pun merupakan hasil rekayasa Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar Amanda Manupo dan Putri Ncek Cok Hingga Arya Saloka terluka karena melerai merupakan berita palsu atau hoax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton